Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad InsyaAllah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perspektif wawasan atau semangat terjih Yang pertama adalah wawasan faham agama Ada banyak pendekatan yang dilakukan dalam memahami agama Ada beberapa ahli yang memahami agama dengan melihat fungsinya sebagaimana diikuti oleh beberapa antropolog Terutama yang beraliran fungsionalis Ada pula yang melihat hakikat agama dalam pengamalan subjek yang menjalaninya seperti diikuti oleh beberapa ahli Sementara itu pada ahli agama Islam lebih menekankan sudut pandang yang melihatnya sebagai suatu tatanan normatif Umumnya para ulama Islam mendefinisikan agama sebagai ketetapan ilahi Yang membimbing orang-orang yang berfikiran sehat ke arah kebaikan-kebaikan atas pilihan mereka sendiri Baik secara batin maupun lahir Definisi ini melihat agama sebagai suatu kerangka atau tatanan normatif Yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia untuk mencapai kebajikan hidup Tidak jauh berbeda dengan definisi para ulama Islam Ini adalah pengertian agama dalam putusan terjih Yang menegaskan bahwa Dalam HPT agama adalah Apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya Berupa perintah-perintah dan larangan-larangan Serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, dunia, dan akhirat Ini adalah pengertian agama secara umum Yang iaitu agama yang diturunkan kepada para nabi Allah Yang pernah diutuskan kepada umat manusia Di samping itu Putusan terjih mendefinisikan pula agama Islam Yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW Iaitu agama Iaitu agama Islam Yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW Ialah apa yang diturunkan Allah dalam Quran Dan yang tersebut dalam sunnah yang suhih Berupa perintah-perintah dan larangan-larangan Serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, dunia, dan akhirat Seperti halnya definisi para ulama Islam Pengertian agama yang dirumuskan terjih ini juga melihat agama sebagai suatu Tatanan normatif yang menjadi kerangka rujukan dan sekaligus bimbingan bagi manusia Dalam menjalani hidupnya Untuk mencapai kebahagiaan Baik di dunia maupun di akhirat Definisi ini benar sepenuhnya Namun Baru menggambarkan satu sisi dari agama Untuk melengkapi konsep ini Kita dapat pula melihat agama dari segi hakikatnya Sebagaimana yang diresapi dan dimanifestasikan oleh pelakunya Dari sudut pandang ini kita dapat mendefinisikan agama sebagai Suatu pengamalan imani Yang terekspresikan dalam wujud amal soleh Yang dijiwai oleh Islam, ihsan, dan syariah Dengan kesadaran imani Dimaksudkan kesadaran atas keberadaan Kehadiran, dan keberhadapan dengan Allah Yang maha melihat dan mendengar Lagi maha mengetahui Kesadaran tersebut secara eksternal Dimanifestasikan dalam wujud amal soleh Yang sebagian dipolakan secara ketat Yang disebut ibadah Dan sebagian lagi tidak dipolakan secara ketat Yang disebut muamalah duniawiah Amal soleh sebagai wujud manifestasi pengamalan imani itu Mencakup bentuk tindak berfikir dan tindak berperilaku Agar ekspresi atau manifestasi pengalaman imani dalam wujud amal ini Terlembagakan secara benar Diperlukan kerangka normatif atau norma-norma sebagai rujukan Yang ini dalam Islam berupa syariah Yang diwahyukan Allah melalui nabinya Muhammad SAW Norma-norma ini yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Merupakan norma-norma pokok Namun norma-norma ini sering harus diperluas dengan norma-norma tambahan Melalui ejitihat dan interpretasi yang disebut fikir dalam salah satu artinya Dengan demikian agama meliputi unsur-unsur Yang pertama Inti yang berupa pengalaman imani Yang kedua Bentuk yang berupa norma-norma syariah Sebagai kerangka rujukan Dan yang ketiga Manis festasi yang berupa amal Ekspresi pengamalan imani melahirkan budaya Dan tidak jarang Terjadi peminjaman wadah budaya yang sudah ada dalam masyarakat Untuk menampung ekspresi tersebut Dalam kasus terakhir ini Manifestasi agama mengalir ke dalam wadah budaya Yang sudah ada Sehingga terjadi tarik menarik Dan pergumulan antara agama dan budaya bersangkutan Tidak jarang terjadi Bahwa kerangka rujukan normatif Yang memberikan arahan bagi manifestasi pengalaman imani Memani itu harus diperluas Untuk dapat menampung wujud ekspresi yang terus berkembang Sehingga norma-norma yang ada harus diperluas Atau diinterpretasi ulang Guna memfasilitasi ekspresi budaya Disinilah wilayah tajidid dan ejitihad Memainkan peran penting Itulah salah satu dari semangat terjih Yaitu wawasan famagama Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!